Halo sahabat bonsai eksplorasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi untuk sharing informasi tentang dunia bonsai Pada kesempatan kali ini kita akan tampilkan satu buah pohon bahan tikus sambung sisip atau kolasi dengan menggunakan tunas cabang elegan Bahan bonsai ifrik sambung elegan ini berusia kurang lebih 10 tahun dalam proses ground oleh Bapak Tahar di Lombok Timur Bahan dasar dari tahapan proses adalah menggunakan bahan beringin ifrik yang sebelumnya dilakukan proses pengelosan atau peliaran Sehingga mendapatkan bonggol lebih besar dan berotot yang terlihat memiliki karakter dengan didukung tampilan akar-akar sulur seperti nampak pada video tutorial Baru selanjutnya setelah langkah untuk mendapatkan pangkal kebonggol seukuran yang tampak pada slide video Padahal melakukan proses okulasi atau sambung sisip pada beberapa bagian percabangan dari bahan fikus atau beringin hitam ini Proses penyambungan sisip tunas elegan dilakukan kurang lebih 2 minggu untuk mendapatkan bagian tunas sambung dari elegan yang ditempelkan melekat utuh Next time berikutnya setelah dilakukan proses okulasi atau sambung sisip selama kurang lebih 2 minggu sesuai yang diinformasikan oleh Padahar Maka langkah selanjutnya dilakukan proses perawatan dan menyehatkan bahan bonsai ini Target membuka ruang penyinaran secara totalitas di beberapa bagian percabangan sambungan dilakukan oleh Padahar dengan cara ground bahan di area yang cukup untuk bisa mendapatkan penyinaran Bahan bonsai ini terlihat secara umum bergaya red semi kiskit Tentu sebagai proses tahapan finishing ke depan nanti Pak Taha akan berusaha untuk memaksimalkan bahan bonsai iprik sambung elegan ini menjadi sebuah bonsai yang memiliki kualitas bonsai kontes Proses mengimplementasikan parameter pembentukan bonsai Gaya informal tentu akan dilakukan oleh Padahar Dengan menempatkan konsep pembentukan gerak dasar pohon berikutnya membangun konsep fondasi yang kokoh Dan tentu saja isian-isian dari sejumlah tangan-tangan dan percabangan akan mengukur kualitas keseimbangan dari bonsai ini Selanjutnya tak kalah adalah bagaimana memberi penampilan yang utuh Yang membangun satu kesatuan dari beberapa unsur-unsur organ bonsai ini Yang tentu berkaitan dengan konsep pembentukan konstruksi dan anatomi pohon secara keseluruhan Pertimbangan lain seperti menyusun kumpulan mahkota kecil dari beberapa bagian percabangan Yang menyusun menjadi satu kesatuan mahkota dari bonsai ini yang menampilkan kesan eksortis itu perlu dilakukan Itu menurut penuturan dari Pak Taha Oke sahabat bonsai eksplorasi demikian informasi penegas terkait mengenai bahan iprik sambung elegan dari karya Pak Taha Terima kasih atas kesempatan dan atensinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh